Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada video kali ini, melanjutkan video part 1 dan 2 untuk eksperimen faktorial. Kita akan bahas tentang aturan ERJK dalam eksperimen faktorial itu sendiri. Jadi, ERJK ini sendiri fungsinya adalah untuk menentukan arah uji. Dan posisinya di dalam tabel ANOVA adalah di sebelah ERJK. Jadi, ada sumber variasi, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, rataan jumlah kuadrat, dan ERJK. Dan perhatikan model 3 pada eksperimen faktorial dengan taraf faktor A itu tetap, B acak, C tetap. Maka model matematikanya adalah YIJKL sama dengan new plus AI plus BJ plus ABIJ dan seterusnya. Asumsi modelnya. A itu berdistribusi normal identik dengan rata-rata nol dan varian sigma kuadrat A. Kemudian sigma B itu sama dengan nol. Kemudian efek interaksi AB itu berdistribusi normal identik dengan rata-rata nol sigma kuadrat AB sebagai variannya. Dan proses pengacakannya menggunakan model acak sempurna. Dengan H0 dan H1 ini merupakan sifat dari perlakuan atau memuat sifat perlakuan. Dan bagaimana kita menetapkan arah uji. Satu model. Matematika beserta sumber variasinya dalam eksperimen. Kemudian taraf setiap faktor yang dituliskan sebagai judul kolom. Kemudian tuliskan pula sifat faktor. Empat. Tulis taraf faktor. Pada baris yang tidak seindeks. Selanjutnya sel-sel yang kosong. diisi oleh nilai yang sesuai dengan sifat faktor. Dan terakhir, jika sifat faktor acak. Tulis nilai 1. jika sifat faktor itu tetap. Tulis nilai 1. Tulis nilai 1. Oke, jadi ini ya. Kemudian kita bisa melakukan penetapan RJK-nya. Untuk sumber variasi yang akan dihitung. Tutup kolom yang seindeks. dengan baris yang tidak seindeks. kemudian setelah ditutup. Hitung jumlah hasil kali. kemudian tentukan ERJK dan arah uji. Contoh. Kita ke halaman selanjutnya saja. Biar rongkap ya. Di sini adalah sumber variasinya. Kemudian ada di sini indeks I. I. J. K. L. Di sini adalah. ERJK-nya. Oke. Kita mulai dulu dengan AI. Nah, di sini kan bisa kita buat di sini A, B, C, N. Di mana A ini adalah tetap. Sifatnya yang ini acak, yang ini tetap, dan N ini acak. Oke. Untuk AI. Langsung saja kita isi ya. tahap. terima. lim. Hai. Terima kasih. 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 RJK AC tambah RJK AB dikurangi RJK ABC. Ini dikuadratkan. Dibagi RJK AC kuadrat plus RJK AB kuadrat plus eh maaf Min ya. Dan seterusnya bisa diisi berdasarkan ini ya. Oke demikian ERJK untuk eksperimen faktorial. Kita lanjutkan video berikutnya adalah eksperimen faktorial 2 pangkat K. Demikian selamat malam. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.